Intro Puncak arus mudik di Banda Aceh sudah mulai terlihat. Terminal bus antar-kota antar-provinsi di Batoh Banda Aceh mulai kebanjiran pemudik sejak tepekan terakhir. Rata-rata pengguna jasa angkutan bus ini mudik ke sejumlah kota di Aceh dan semata utara. Bahkan mereka mengaku memesan tiket jauh-jauh hari. Seperti tiket telah habis terjual namun penyedia jasa angkutan menyiapkan bus tambahan untuk menampung pemudik. Mudik lebaran juga menyebabkan harga tiket bus naik. Kenaikan harga tiket dari harga biasanya ini terjadi karena adanya penerapan tuslah yang diberlakukan. Harga tiket naik berkisar 20 hingga 30 persen dari harga biasanya. Halimu masyarakat untuk berlebaran bersama keluarga memang telah terlihat di Terminal Bato ini sejak 3 hari lalu. Para penyedia jasa angkutan mengaku telah kehabisan tiket sejak seminggu lalu. Sebegitu mereka menyediakan mobil tambahan untuk mengaku para pemudik yang hendak berbudik ke kampung halamannya. Dari Banda Aceh, Kepi Kulana, Rizan Asir, telaporkan bukannya video. Terima kasih telah menonton!